Intro Akhirnya perseteruan antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar berakhir damai Sang biduan Lesti telah menjabut laporan KDRT yang dilakukan suaminya Namun sikap ini menimbulkan pro dan kontra pihak-pihak lain Ketua Komnas Perlindungan Anak atau Komnas PA Aris Merdeka Serait Marah dengan keputusan Lesti Kejora mencabut laporan KDRT Aris Merdeka Serait Marah dan kecewa Karena menilai Lesti Kejora menjadikan anaknya sebagai tameng terkait keputusan mencabut laporan Bahkan pihaknya menuding Lesti Kejora telah mengeksploitasi putranya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Aris menilai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar tidak ada kaitannya dengan anak Saya protes karena mengeksploitasi anaknya Sebelum laporan itu tidak ada alasan untuk anaknya tegas Aris Ia menduga Lesti mencabut laporan agar Bilar tidak semakin dinilai buruk oleh masyarakat Apalagi kasus KDRT mereka pun akan menjadi jejak digital yang sulit dihilangkan Kemudian supaya tidak terekam di jejak digital Saya kaget yang mengecewakan Karena apa? Dia mengekploitasi anaknya Tambah Aris Ia meminta Lesti jangan menjadikan anaknya sebagai tameng dalam mengambil keputusan mencabut laporan Seharusnya dikatakan Aris alasan yang disampai haruslah rasional Jangan pakai anak itu sebagai tameng karena anak itu tidak punya tali temali Terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh bapaknya Saya marah terhadap itu pakai aja alasan yang rasional ujar Aris Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia Ketua KPAI Aris Merdeka Serait sebut Lesti kejuara eksploitasi anak Tidak hanya itu Aris menyinggung kemungkinan Lesti mencabut laporan karena takut kehilangan Bilar Bahkan Lesti juga disebutnya hanya takut kehilangan pekerjaan jika Bilar ditahan Oleh karena itu keputusan mencabut laporan karena alasan anak dinilai Cleo Kalau dia memang takut kehilangan Aris Kibilar Iya takut kehilangan job Iya mungkin dia mikir begitu Kalau masuk penjara nanti si Aris Kipasti akan mengurangi jobnya Tandas Aris Itu aja buat alasannya jangan kepentingan terbaik anaknya Lanjut Aris Aris Kibilar polau cium Lesti kejuara setelah kasus dihentikan Kasus KDRT resmi dihentikan Aris Kibilar dan Lesti kejuara kembali terlihat meserah Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan tekan tombol loncengnya